Kemarin kita singgung adanya roh kentayangan dan sebagainya dari mana Menuntut balas dendam, ada roh balas dendam, mana ada balas dendam Kemarin waktu saya membaca satu kisah Bagaimana salah satu wali songa menikah dengan nyiroro gitu Ini serem banget ya Mohon maaf kalau itu keyakinan sebuah agama Kepala sapi ditanam di jembatan Itu kan mungkin bukan orang muslim Kalau orang muslim sayang dong Itu dibikin sop kepala sapi enak Masak kepala sapi ya Allah ngenes enak banget Itu dibikin sop apalagi otaknya Pernah dengar kisah Butoh Ijo makan rembulan kan begitu Bagaimana ceritanya ada nyirip lorong dan sebagainya Lalu nyiroro kidul Ini dari mana kisah itu Ini kan perlu dipahami Memang kita harus ada percaya dengan yang Tapi untuk kita percaya dengan kisah itu dari mana Siapa yang bercerita Kitab sami'at Kitab akidah harapan kami Kitab ini Kitab contohnya gak ada Dimiliki oleh Semua dari kita Sengaja kita buat berbeda Dari kitab-kitab akidah yang lainnya Memang kita khususkan Tentang sami'at atau ghaibiyat Sami'at atau ghaibiyat Ghaibiyat artinya yang ghaib Jadi ada rambu-rambu cara beriman kepada yang ghaib Berambu-rambu iman kepada yang ghaib Jadi Ghaib itu kan dari berita Siapa yang memberitakan Jangan kita mudah percaya dengan berita ghaib Seorang mu'min tiba-tiba percaya kepada Sesuatu yang Tidak ada dan tidak boleh diimani Ada khurafat nanti pada akhirnya Karena tidak punya rambu-rambu Di dalam beriman Kita hadirkan dalam muqatimah kitab ini Memang di dalamnya hanya sekedar contoh saja Contoh tentang yang harus kita imani Kita yakini bahwa itu ada di dalam agama kita Termasuk adanya para nabi dengan nama-namanya Kemudian malaikat-malaikat Ada surga dan neraka Itu bagaimana kok kita bisa iman Adanya surga dan neraka Memang selama ini Alhamdulillah kita sudah benar beriman Cuma kita ingin melacak Bagaimana cara kita beriman Supaya kita tidak mempercaya sesuatu yang tidak boleh dipercaya Sebab berangkat dari iman mempercayai Kadang bablas ada hal yang tidak boleh ada Dia diadakan Berita-berita tentang yang gaib Cerita-terita gaib Sementara itu adalah mungkin Dari dusta, hayalan Atau dinukil dari agama yang berbeda Lalu dipercaya Ini kan membahayakan keimanan Membahayakan keimanan Memang kita ada di dalam agama Kita iman kepada yang gaib Kita mengimani sesuatu atas dasar berita yang sampai kepada kita Mengimani sesuatu atas dasar berita yang sampai kepada kita Agama lain punya keyakinan-keyakinan Cuma caranya berbeda Mereka punya keyakinan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka percaya Bahkan mungkin ada kepercayaan di daerah-daerah juga Yang itu kalau kita kembalikan tentu bukan kepada Islam Tapi dari kepercayaan sudah dipercaya di masyarakat Dari masa ke masa Yang tentunya selagi tidak ada petunjuk dari firman Allah dan hadis Nabi Maka itu adalah Segedar kepercayaan yang ada di masyarakat Berdasarkan bisa saja Hayalan Atau berita yang dibuat Dan seterusnya Maka jangan gampang kita mengimani sesuatu Kecuali ada sandarannya Kemarin kita sebutkan Pernah dengar kisah Buto Ijo makan rembulan Kan begitu Bagaimana ceritanya ada nyilip pelorong dan sebagainya Lalu nyiroro kidul Ini dari mana kisah itu Ini kan perlu difahami Memang kita harus ada percaya dengan yang Tapi untuk kita percaya dengan kisah itu dari mana Siapa yang bercerita Sementara kita percaya ada yang malaikat Jibril Al-Quran yang menyebutkan ada surga neraka Al-Quran Hadis Nabi yang menyebutkannya Tapi selain itu yang ada di masyarakat Kalau kita pergi ke negeri di Di negeri yang lain Bisa saja kisah goibnya berbeda-beda Akan tapi kita perlu dari mana sumbernya itu Inilah Maka untuk mengetahui yang goib ada rambu-rambunya Sehingga seorang mu'min tidak mudah percaya dengan Yang didengar Berita-berita yang didengar Kemarin kita singgung adanya roh kentayangan Dan sebagainya dari mana Menuntut balas dendam Ada roh balas dendam Mana ada balas dendam Orang kalau tidak baik diseksa di alam barzah Kenapa balas dendam? Kalau orang itu tidak baik diseksa di alam barzah Sudah Kalau orang baik mendapatkan kenekmatan Ya karena sering nonton film Nonton sinetron Ini kan Ini harus dipahamkan makna-makna semacam ini Dari mana keyakinan itu? Ini harus Ini ada rambu-rambunya Di dalam agama kita Ada Untuk meyakini sesuatu ada dasarnya Dan tidak semua hadis Nabi Wajib kita Meyakini dibalik kebenarannya Meyakini Karena ada nanti Biarpun itu benar Tapi nanti ternyata Bisa dihapus oleh riwayat yang lain Jadi tidak gampang Jadi harus Harus Ilmu itu ada Ada rambu-rambunya Ada penjelasannya Tidak hanya serta-merta Kita percaya begitu Baik Ada rambu-rambu di dalam beriman Yang pertama Kekuatan berita Kekuatan berita itu Yang pertama adalah Berita itu adalah Pasti benar Kemudian maknanya Orang tidak berbeda pendapat Maka Hasilnya adalah Semua orang wajib percaya Pasti Benar Kemudian maknanya Pasti benar Yang memberitakannya Berita benar Tidak mungkin salah Kemudian Maknanya jelas Siapapun orang mendengar Pasti percaya Tidak mungkin tidak Tidak usah pakai Wah ntar dulu saya percaya Tidak bisa Sebelum kita bicara tentang Firman Allah dan hadith Nabi Contoh saja Berita tentang Penggempuran Palestina Kita tidak pernah Melihat dari langsung Cuma beritanya Banyak Sudah itu pasti benar Maka orang bisa percaya Padahal kita tidak melihat langsung Berita Lalu ditampakkan di gambar-gambar Atau tentang Pernah kayak kita sebutkan Adanya Belanda Adanya Amerika Kita tidak pernah kunjung ke sana Hanya melalui berita saja Tidak usah jauh-jauh deh Anda yang tidak pernah ke Jabatan Timur Anda ada kota Blitar Kotanya Pak Presiden Soekarno Misalnya Tidak usah perlu kita melihat Kayak apa Saya tidak pernah melihat Tidak ada Karena ada berita sudah Jadi sebetulnya Orang bisa percaya dengan berita Asalkan apa Berita itu adalah benar Dan tidak mungkin berbohong Tidak mungkin berita bohong Karena apa Yang memberitakan adalah Jumlah orang yang sangat banyak Kalau orang sebanyak ini Ribuan begini Lalu berbicara Oh di depan sana ada Sesuatu misalnya Terserah tidak tahu Tiba-tiba semuanya ngomong Cerita Ada di depan sana Di samping Gerbang ada kepala Ularnya tiga Biarpun aneh Ularnya tiga Tapi kalau yang ngomong Segini banyak Ya mungkin Langsung saya juga Pengen lihat Jadi berita itu Maka di dalam Islam ada Berita itu namanya Berita mutawatir Jika sebuah berita yang Beritakan jumlah Yang banyak Yang mustahil Mereka bersepakat Berdusta Maka berita itu Pasti benar Adanya Amerika Adanya negara-negara Adanya ini Ya pun kita tidak pernah melihatnya Hanya melalui berita Nah Nanti kita bawa kepada Firman Allah Sehingga dalil yang pertama Kebenaran riwayatnya Pasti benar riwayatnya Pasti benar berita itu Itu hanya pertama Al-Quran Karena Al-Quran itu Di riwayatkan oleh Jumlah orang yang besar Tidak mungkin berdusta Namanya riwayat Mutawatir Sehingga semua Dalam Al-Quran Huruf-hurufnya benar Itu dari Allah Tidak ada yang berbeda Sedikit pun Kemudian yang kedua Maknanya jelas Biarpun itu yang mendatang Biarpun itu berita Di dalam Al-Quran Cuma kalau beritanya Mengandung multi makna Orang boleh berbeda pendapat Tidak boleh saling Mengkafirkan Bahkan boleh ada yang Tidak percaya Boleh tidak percaya Bukan tidak percaya Dengan ayat Al-Quran Akan tapi tentang Maknanya yang berbeda Dan tidak dikatakan Kafir setelah itu Sebuah contoh Al-Quran Menyebutkan Wujuhi Yaum'a'idhin Nazirah Wah ahli surga Nanti wajahnya Berseri-seri Ila Rabbiha Nazirah Kepada Tuhannya Ulama kita Ahli sunnah Wajah Memaknai Nazirah Adalah melihat Jadi termasuk Nikmat yang paling Agung nanti Seorang hamba Yang beriman Melihat Tuhannya Disana ada Kelompok Kaum Mu'tazilah Mengatakan Nazirah Bukan melihat Sehingga mereka Mengatakan Allah tidak bisa Dilihat Biarpun di surga Enggak kita Kafirkan Karena mereka Tidak mengingkari Ayat akan Tapi maknanya Berbeda Kita memahami Makna Nazirah Melihat Mereka memahami Makna Nazirah Adalah menanti Apakah menanti Rahmat Dan sebagainya Itu Terserah Yang jelas Bukan melihat Sehingga Kaum Mu'tazilah Mengatakan Bahwa Allah tidak bisa Dilihat Biarpun di surga Ini mereka Keyakinan Padahal Ayatnya Sama Tapi Kalau saya disebutkan Jibril Jibril Dan memalaikat Tidak ada yang Boleh Mengingkari Yang mengingkari Adalah kafir Diberitakan Al-Quran Maknanya Jelas Tidak perlu Penafsiran Maka yang berbeda Menjadi kafir Nah ini kan jelas Ayat Al-Quran Beritanya jelas Kita wajib beriman Orang lain harus Sama imannya Dengan kita Makna disebutkan apa Wati Lurut Yang pasti Benar Datangnya Ini hanya Al-Quran Dan hadith Mutawatir Jadi hadith itu Nanti ada Hadith yang Mutawatir Hadith yang Pasti benar Bukan sekedar Soheh Pasti benar Karena diriwatkan oleh Jumlah yang besar Mutawatir Yang meriwatkan Orang jumlah Dari setiap generasi Jumlah Marwahu Jam'in Anjam'in Layumki Dutawal Diurutkan sekelompok orang Sekelompok orang Tidak mungkin berdusa Dan ini hadith Mutawatir Sedikit sekali Nah makna berita jelas Ini Yang dimaksud dengan Makna beritanya jelas Kami sebutkan disini Adalah berita tersebut Bisa difaham oleh siapapun Serta tidak ada perbedaan Di dalam Mengahami makna tersebut Tidak ada perbedaan Sehingga Malaikat Jibril Di dalam Al-Quran Maknanya jelas Malaikat Bahkan disebutkan Malaikat Jibril disitu Sehingga yang mengingkari Malaikat Jibril Kafir Karena disebutkan Dalam Al-Quran Dan jelas Tapi nanti ada Kelompok yang kedua Nanti kita sebutkan Kelompok kedua adalah Jelas maknanya Akan tetapi Kebenarannya Adalah tidak pasti Benar tapi Masih mungkin Orang berbeda Dan mungkin Ada yang mengingkarinya Ini sesuatu yang Kita yakin Tapi mungkin ada perbedaan Dalam meyakininya Yang kedua adalah Sesuatu yang Kita Bisa meyakininya Tapi masih orang lain Ada yang berbeda Yaitu hadith Hadith Ha'ahat Berita Hadith suhih Hadith suhih Selagi kita Meyakini Itu hadith suhih Maka kita Boleh percaya Bahkan bisa saja Karena kita menduga Hadith itu suhih Lalu kita percaya Tapi orang lain Tidak bisa Kita paksa Karena apa Bisa saja Menurutnya Dan menurut gurunya Hadith ini Tidak suhih Karena perbedaan Di dalam Mentasih hadith Seperti Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ada perbedaan Di dalam syarat-syarat Hadith Syarat-syarat Kesuhihan hadith Seperti kalau Dalam ilmu hadith Kena ada Syarat hadith Dianggap sebagai Hadith yang benar Adalah Sambungnya sanat Guru murid Sambung Jadi kalau Kami tiba-tiba Mengatakan Saya mengambil ilmu Dari Syed Alwi Al-Maliki Oh bohong Saya tidak pernah ketemu Ya Kalau kita Ngambil dari Syed Ahmad Masih mungkin Kita pernah ketemu Nah ini beda Ini sebuah contoh Nah Itisalusanat ini Di antara Dua imam besar Ini berbeda Kalau Imam Muslim Itu dianggap Sambung sanat Asalkan Mungkin memang Hidup satu masa Yang kampungnya Juga berdekatan Masih mungkinlah Saling kunjung Misalnya kami Meriatkan Orang alim Dari Cerebon Ya kami tinggal Di Cerebon Orang alim Dari Cerebon Ditung masanya Ketemu Maka Di saat kami Mengatakan Sanat saya sambung Dipercaya Kenapa Mungkin bertemu Tapi Imam Bukhari Mengatakan Harus ada bukti Ketemu Belajar duduk Nah ini Perbedaan ini Menjadikan Penilaian tentang Hadis juga berbeda Ini tugas mereka Para ulama Sudah Para ulama hadis Gambarannya Seperti itu Pembahasan Keyakinan Dalam hal ini Sering disebut Dengan furul akidah Jadi tingkat Yang kedua adalah Kalau pertama tadi Hadis pasti benar Mutawatir Al-Quran Al-Hadis mutawatir Maknanya juga Tidak mengandung Multimakna Maknanya hanya satu Maka semua orang Harus sepakat Itu namanya Usulul akidah Gak boleh orang berbeda Yang berbeda adalah Kafir Tapi ketingkat yang kedua adalah Orang mungkin berbeda Di sini katakan Pembahasan Keyakinan Dalam hal ini Disebut Sering disebut Dengan furul akidah Cabang Cabang akidah Saya yakin Anda boleh berbeda Namanya Furul akidah Biarpun urusan akidah Tapi furul cabang Orang boleh berbeda Seperti tadi Yang kami sebut Yang kami contohkan Tentang Allah Dilihat Di surga Atau tidak Ahli surah mengatakan Allah dilihat Mu'tazilah mengatakan Tidak Ini furul akidah Bukan usul Tapi itu sudah bersepakat Allah ada Ini kesepakatan Adapun Allah Dilihat atau tidak Dilihat Itu perbedaan Itu furul akidah Tidak sampai Dikatakan Seseorang kafir Baik Kemudian kita lanjutkan Ada pun dalam Furul akidah Ada beberapa macam Berita Ini furul akidah Pertama Dari Quran Atau hadis Mutawatir Yang pasti benar Riwayatnya Tetapi mengandung Makna lebih dari satu Multimakna Sehingga yang mengambil Makna A Meyakini A Tapi mengambil makna B Meyakini B Bisa berbeda keyakinan Pandal sumbernya Sama hadis Kayak tadi Masalah melihat Allah Mu'tazilah mengatakan Tidak bisa dilihat Ahli surah mengatakan Bisa dilihat Ini bertentangan Tapi tidak saling Mengkafirkan Dalam hal ini Karena semua bersepakat Allah ada Cuman permasalah Bisa dilihat Atau tidak bisa dilihat Makanya namanya Furul akidah Cabang-cabang akidah Yang kedua dari Al-Quran Tetapi mengandung Lebih dari satu makna Ini pertama adalah Al-Quran Dari Quran Tapi mengandung Satu makna Banyak Dari Al-Quran Tapi mengandung Satu makna Dan setiap ulama Mengambil makna Yang berbeda Dengan ulama Yang lainnya Seperti Kuruk Al-Quruk Kuruk itu adalah Kalau ada seorang wanita Dicerai Maka dia Hendaknya Dia menanti Tiga kuruk Kuruk ini apa sih Maknanya Matabimam syafi'i Suci Mathabhanafi Had Beda Lafatnya Sama Maknanya Beda Yang Tidak usah Saling menyalahkan Di sini Karena memang Dalam bahasa Arab Kadang-kadang Ada yang punya Makna ganda Makna Doble Tinggal yang Ulama ini Mengambil makna Apa Tentunya Ada hujah-hujahnya Yang satu Di saat Mengambil makna Yang lain Tentu ada hujah-hujahnya Maka itulah Terjadi Furuk Boleh Berbeda Pendapat Tidak boleh Saling Mengkafirkan Ini banyak Contohnya Sehingga Selain daripada Martabat Yang pertama Yang pasti Benar Dan maknanya Hanya makna Satu Selain itu Masih mungkin Berbeda Saya Meyakini Dia Berbeda Saya Meyakini Anda Tidak Meyakini Banyak Dalam hal ini Seorang Boleh Meyakini Makna Yang Dipahaminya Dari Al-Quran Tapi Maknanya Berbeda Akan Tapi Maknanya Mengandung Dua makna Akan Tapi Dia Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Lain Yang Berbeda Pemahamannya Tadi kita Sebutkan Masalah Melihat Al-Quran Tapi Orang Berbeda Pendapat Kemudian Yang kedua Adalah Hadis Mutawatir Hadis Pasti Benarnya Sama Tapi Maknanya Juga Juga Makna Kanda Kemudian Derajat Ini Yang Berikutnya Adalah Hadisnya Itu Adalah Bukan Hadis Mutawatir Hadisnya Segedar Benar Sohih Biarpun Maknanya Pasti Satu Makna Tidak Berbeda Itu pun Orang Boleh Berbeda Pendapat Hadis Bukhari Cuman Bukan Mutawatir Namanya Dhuniul Wurudi Hadis Benar Akan Tetapi Hadisnya Benar Tapi Bukan Mutawatir Jadi Harus Faham Dalam Pembahasan Ilmu Hadis Selagi Hadis Itu Tidak Mutawatir Mutawatir Tadi Kami Sebutkan Dilewatkan Oleh Jumlah Yang Banyak Yang Mustahil Berbohong Maka Kemudian Biarpun Maknanya Makna Satu Masih Mungkin Orang Berbeda Pendapat Karena Mengatakan Hadis Suha Akan Mengambil Yang Tidak Tidak Akan Mengambil Baik Kita Simpulannya Itu adalah Tentang Riwayat Riwayat Harus Ada Kesuha Maka Kalau Hadis Tidak Benar Baik Maknanya Satu Atau Tidak Maknanya Banyak Namanya Hadis Tidak Benar Yang Hadis Benar Saja Orang Boleh Berbeda Berdapat Kalau Ternyata Hadis Tidak Benar Ya Tidak Bisa Kita Mengambil Keyakinan Saya Pun Tidak Mungkin Yakin Hadis Tidak Benar Jadi Yang Bisa Menjadikan Saya Yakin Berita Hadis Yang Benar Hadis Suha Karena Hadis Suha Saya Meyakini Kebenarannya Biarpun Orang Lain Nanti Tidak Meyakini Karena Dia Tidak Meyakini Kebenaran Hadis Ini Ada Beritanya Karena Ada Beritanya Dari Hadis Nabi Maka Saya Yakin Ada Berita Tentang Jin Al-Quran Menyebutkan Jin Sampai Ada Surat Jin Syaitan Ada Karena Al-Quran Menyebutkannya Ada Berita Tentang Imam Mahdi Disebutkan Dalam Hadis Memang Al-Quran Tidak Disebutkan Al-Quran Tidak Menyebutkannya Tentang Imam Mahdi Tapi Hadis Nabi Menyebutkan Berarti Hadis Nabi Disini Bukan Mutawatir Maka Kita Meyakini Ada Imam Mahdi Yang Tidak Percaya Imam Mahdi Tidak Kafir Tidak Usah Marah Marah Dengan Yang Tidak Percaya Imam Mahdi Ibaratnya Begitu Sederhananya Seperti Itu Jadi Yang Kita Yakini Asalkan Ada Sandaranya Dari Riwayat Cuma Bedanya Jika Riwayat Itu Bukan Mutawatir Hanya Aku Saja Yang Boleh Meyakini Yang Lain Yang Tidak Percaya Boleh Ini Kan Rambu Rambunya Cuma Pertanyaannya Setelah Itu Siapa Yang Beritahu Kepada Anda Ada Nyiroro Kitul Ini Kan Perlu Kita Bawa Kepada Keyakinan Di Masyarakat Dari Mana Anda Percaya Sampai Dikatakan Nyiroro Kitul Menikah Dengan Salah Satu Wali Songo Ini Kan Dari Mana Akidah Dibangun Dari Riwayat Yang Benar Bukan Daripada Cerita Di kampung Cerita Di Masyarakat Ada Cerita Yang Dibuat Atas Dasar Sebuah Tempat Bisa Saja Cerita Dibuat Tangkuban Perahu Ada Model Kayak Begini Ada Begitu Ada Gitu Ada Orang Buat Patung Lalu Dibuat Cerita Namanya Nyiroro Jonggrang Ini Kan Tapi Membangun Keyakinan Gak Boleh Kita Hanya Mendengar Berita Lalu Kita Meyakininya Ini Harus Harus Faham Betul Supaya Kita Tidak Gampang Terbawa Keyakinan Keyakinan Di Masyarakat Yang Tidak Dibenarkan Secara Akidah Sampai Kadang Itu Tadi Seuduan Prasangka Buruk Kepada Orang Orang Tabrakan Langsung Dibilang Kentayangan Rohnya Karena Dia Tabrakan Gak Diterima Dia Tabrakan Mau Sholat Jumat Dia Mengarzi Roh Ibunya Kan Mati Selamat Mati Hebat Dia Biarpun Kita Berat Kereta Api Enggak Usah Dikatakan Kentayangan Akhirnya Besok Takut Lewat Rel Kenapa Ada Orang Berjalan Kepalanya Enggak Ada Berita Dari Siapa Ada Berita Tentang Yang Lain Setan Menjelma Atau Jin Menjelma Memang Izin Jin Itu Diizinkan Oleh Menjelma Dengan Bermacam Menjelmaan Cuma Siapa Yang Beritakan Kalau Jin Telah Menjelma Lalu Dilihat Oleh Seseorang Anggap Saja Saya Melihat Jin Menjelma Di Dapur Loh Permasalahnya Apakah Saya Jujur Atau Tidak Jangan Jangan Saya Takut Kedapur Lalu Ngomong Ada Jin Begitu Saya Bohong Lagi Jadi Kebenaran Saya Ngomong Jadi Yang Suka Bercerita Tentang Hantu Hantu Itu Bisa Saja Orang Ketakutan Minta Ditemeni Lalu Ngomong Aku Melihat Padahal Daun Pisang Bergoyang Dipikir Adalah Itu Adalah Pocong Ya Gitu Kan Harus Kejujuran Mereka Kalau Melihat Yang Sesuguhnya Misalnya Ya Lain Cerita Saya Melihat Sesuatu Cuman Siapa Menjamin Kalau Dia Bener Dia Bukan Nabi Apalagi Dia Sendiri Kan Yang Paling Susah Itu Kan Bercerita Tentang Aku Bermimpi Sama Aku Melihat Hantu Tidak Bisa Dibuktikan Secara Ilmiah Nanti CCTV Tidak Kelihatan Nanti Mimpi Mendeteksi Siapa Jadi Kalau Ada Orang Bercerita Tentang Mimpi Saya Bercerita Mimpi Aku Mimpi Ketemu Seandainya Saya Cerita Aku Mimpi Ketemu Rasulullah Anda Tidak Percaya Tidak Ada Masalah Karena Apa Yang Ngomong Saya Apakah Jaminan Benar Omongan Saya Kalau Masalah Karena Anda Menduga Saya Baik Lalu Anda Percaya Lain Cerita Jadi Kami Ingin Giring Kepada Keyakinan Yang Ada Di Masyarakat Tentang Adanya Tuyul Lagi Itu Karena Si Fakir Yang Hasut Kepada Tetangganya Yang Kaya Raya Bingung Dia Bagaimana Mengatuh Bilang Korupsi Bukan Bejabat Paling Enak Bunya Duyul Sama Ketak Kere Putih Yang Suka Ngambil Duit Ini Kan Hasut Tetangga Lalu Bilang Ada Duyul Ada Kera Putih Berdiri Duduk Disitu Suka Ngambil Duit Sermelagi Ada Nyirolo Blorong Nyiblorong Nyiblorong Itu adalah Ular Nanti Masuk Rumahnya Orang Itu Nempel Duitnya Di Kulitnya Nanti Kalau pulang Rumah Tuhannya Rontok Duitnya Kayak Raya Nyiblorong Perempuan Cantik Gambarnya Nah Ini Di Masyarakat Ada Dan Kita Harus Menjelaskan Begini Kok Bisa Ustadz Percaya Ini Kan Aneh Banget Jadi Masalah Membangun Keyakinan Penting Tentunya Mohon Maaf Ini Bukan Mencaci Bagi Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Punya Keyakinan Bukan Dari Kau Muslimin Ini Kau Muslimin Saya Bicara Kau Muslimin Jadi Bukan Berarti Ini Adalah Perendahan Tidak Seperti Mereka Tidak Percaya Tuhan Allah Kita Tidak Pernah Marah Dengan Itu Semuanya Karena Ini Masalah Keyakinan Waktu Kami Tidak Percaya Dengan Kayak Begitu Kalau Indurusan Agama Ini Bukan Berarti Mencaci Seperti Kita Tidak Percaya Tuhan Tuhan Yang Mereka Percaya Itu Biasa Seperti Kita Percaya Dengan Kisah Ini Cuman Kami Ingin Membawa Kau Muslimin Cara Berimannya Jelas Itu Ini Bukan Langsung Diadu Nanti Wah Ini Mencelah Kepercayaan Nyili Borong Kalau Ada Orang Beragama Nyembah Nyili Borong Cuman Mungkin Ini Adalah Istilah Sudah Memasarakat Kalau Nyifati Perempuan Cantik Cantiknya Kayak Borong Ini Kan Keterlaluan Bahaya Jadi Kita Perlu Membangun Keyakin Dari Mana Berita Itu Baik Jadi Kalau Ada Disana Keyakinan Agama Selain Islam Punya Keyakinan Tentang Percaya Kepada Penguasa Kelatan Yang disebut Nyirorok Kidul Kemudian Ada Blorong Ada Yang lain-lain Itu Urusan Mereka Tapi Kami Hanya Bicara Kepada Anda Orang Beriman Orang Muslim Gak Boleh Gampang Percaya Dimulai Dari Anda Jangan Percaya Dengan Tuhan Yang Mereka Percayai Selain Tuhan Allah Kan Sama Jangan Percaya Ini Bukan Merendahkan Kalau Ngomong Jangan Percaya Seperti Orang Nasroni Orang Hidu Buddha Mengatakan Tuhannya Orang Islam Kamu Jangan Percaya Beda Dengan Tuhan Kami Misalnya Ya Biasa Begitu Jadi Ini Dalam Rangka Kita Menjaga Keyakinan Kita Orang Yang Beriman Orang Muslim Punya Keimanan Dan Cara Berimannya Seperti Itu Sehingga Jangan Sampai Di rumah Kita Punya Keyakinan Yang Aneh Sehingga Bahkan Sampai Masuk Ritual Ritual Kekiatan Kekiatan Ya Mohon Maaf Kalau itu Keyakinan Sebuah Agama Kepala Sapi Ditanem Di Jembatan Itu kan Mungkin Bukan Orang Muslim Kalau Orang Muslim Sayang Itu Dibikin Sop Kepala Sapi Enak Tidak Usah Ditanem Seorang Muslim Harus Menyak Kekiatan Beda Masak Kepala Sapi Enak Bikin Apalagi Otak Jadi Kita Harus Benar Dalam Berkeyakinan Jangan Kepala Kamping Kepala Sapi Apalagi Ditenggelamkan Di Laut Sayang Kalau di Laut Masih Mungkin Makan Sama Ikan Cuman Yang Dibaringin Dengan Keyakinan Tidak Boleh Tapi Anda Tidak Boleh Merendahkan Mungkin Ada Orang Yang Hidup Di Pantai Sana Punya Keyakinan Yang Berdiat Dan Mereka Bukan Orang Islam Maaf Saudara Saudara Kami Yang Berbeda Dengan Kami Anda Di Luar Pembahasan Kami Seperti Anda Tidak Percaya Dengan Tuhan Yang Kami Yakini Kami Tidak Percaya Dengan Tuhan Anda Yakini Kami Pun Juga Tidak Percaya Dengan Beberapa Keyakinan Anda Yakini Dan Anda Pun Juga Tidak Percaya Dengan Banyak Yang Kami Yakini Itu Biasa Jadi Jangan Langsung Diadu Ini Saya Merendahkan Orang Yang Percaya Nyiroro Kitul Kalau Anda Seorang Muslim Kami Ingatkan Jangan Anda Orang Muslim Kalau Anda Punya Agamanya Nyiroro Kitul Silahkan Agamanya Kuntilanak Silahkan Kita Bicara Dalam Ramah Islam Dan Kita Menai Keyakinan Ini Kemarin Waktu Saya Baca Satu Kisah Bagaimana Salah Satu Wali Songwa Menikah Dengan Nyiroro Kitul Ini Serem Banget Ini Bahkan Ada Kamarnya Katanya Masya Allah Ini Ini Mohon Maaf Harus Berfikir Para Ustadz Hal Hal Begini Jadi Mukaddimah Ini Penting Dalam Mukaddimah Kitab Ini Untuk Membatasi Untuk Memberi Rambu-Rambu Cara Kita Beriman Setelah Itu Ini Hanya Contoh Saja Berikutnya Adalah Contoh Saja Contoh Malaikat Ada Al-Quran Ada Hadis Ada Quran Hadis Dan Sebagainya Sampai Perjalanan Nanti Alam Barzah Kenapa Kita Percaya Dengan Alam Barzah Mungsai Tidak Pernah Lihat Nabi Nyebutkan Kan Gitu Ada Siksa Kubur Bagaimana Kita Percaya Ada Nabi Nyebutkan Ada Bangkit Di Padang Masyar Dari Mana Beritanya Siapa Yang Cerita Al-Quran Menyebutkan Jelas Keyakinan Yang Dibangun Semuanya Ada Malaikat 25 Kenapa Kok Enggak Yang Lainnya Ya Karena Al-Quran Nyebutkan 25 Yang Kita Percaya Biarpun Nabi Itu Banyak Ribuan Jumlahnya Di Mungkin Ada Di Jawa Karena Nabi Itu Ribuan Jumlahnya Cuma Karena Tidak Disebutkan Tidak Usah Dicari Maka Kita Wajib Mengimani Nabi Ada Berapa Yang Wajib Kita Ketaui Namanya Dari Mana 25 Itu 25 Itu Karena Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Jelas Ada Disebut Dalam Al-Quran Sehingga Nama Nama Nabi Selain Itu Selain 25 Orang Berbeda Tentang Nabi Memang Tidak Disebut Dalam Al-Quran Dengan Namanya Ini Nanti Akan Kita Sebutkan Jadi Harus Faham Supaya Kita Memangkas Jangan Gampang Kita Ini Mudah Mudah Percaya Dengan Dengan Berita Berita Yang Ada Di Kampung Ya Kami Ingatkan Berwaktu Yang Lalu Bahwasanya Dulu Ada Di Masyarakat Itu Kalau Ada Gerhana Matahari Itu Punya Keyakinan Bahwasanya Rembulan Lagi Dimakan Buto Ico Makanya Ibu-ibu Yang Hamil Segera Sembunyi Di Kolong Nanti Takut Anaknya Hitam Kolong Sempit Perut Gede Bingung Kemudian Pohon-pohon Pukuli Biar Berbuah Ini Kan Itu Mungkin Keyakinan Di Masyarakat Tentu Anda Tidak Boleh Mencelak Tapi Anda Orang Beriman Tidak Solat Denger Selesai Solat Gerhana Gerhana Tanda Kebesaran Allah Dan Mencaci Jika Yang Kami Sebutkan Keyakinan Sebuah Agama Kita Di Luar Itu Semuanya Kita Membahas Selam Keluarga Kau Muslimin Jadi Yang Percaya Nyerorok Kidul Dari Orang Luar Islam Yang Pertanya Tentang Tentang Buto Icu Dan Dewa Dewi Dan Yang Lainnya Itu Selagi Anda Di Luar Islam Kami Tidak Membicarakan Anda Kami Hanya Membicarakan Keyakinan Yang Keyakinan Keyakinan Islam Yang Masuk Di Keluarga Anda Wahai Saudara Saudara Kami Yang Berbeda Agama Ini Ada Rambu Rambunya Supaya Kita Tidak Dimasukkan Dalam Adudomba Dibikir Kita Mencari Mencaci Dan Sebagainya Jadi InsyaAllah Nanti Pada Akhirnya Akan Kami Hadirkan Segedar Contoh Saja Nanti Kita Akan Bahas Malaikat Aras Kursi Kemudian Di Perjalanan Hari Padang Mahsyar Ada Sangka Kalah Ditiupkan Manusia Dibangkitkan Itu Ada Beritanya Sampai Anda Masuk Surga Nanti Ada Ceritanya Disini InsyaAllah Maka Kami Berharap Kitab Samit Ini Dimiliki Nanti Kami Hadirkan Dalam Bentuk Seperti Perjalanan Perjalanan Dan Kami Sampaikan Ghoib Itu Bukan Berarti Yang Akan Terjadi Saja Tidak Sesuatu Yang Anda Tidak Menyaksikannya Tapi Anda Dengar Beritanya Seperti Manusia Itu Tercipta Dari Adam Nabi Adam Dari Tanah Dari Mana Berita Itu Anda Tidak Melihat Waktu Buatnya Tapi Diberitakan Oleh Al-Quran Maka Kita Percaya Ada Kisah Nabi Nabi Terdahulu Nabi Lut Nabi Nuh Dari Mana Kisah Itu Disebutkan Al-Quran Maka Kita Percaya Yang Mengarang Mengarang Tidak 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 Berita Dihadirkan Oleh Al-Quran Berita Dari Nabi Berita Yang Soeh Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Al-Ali Sohbi Tidak Tidak